Intro Permintaan Messi yang sulit ditolak Beckham bisa keluar jika tak turuti ini. Lihat demi Inter Miami, Messi rela langsung beri permintaan ke Inter Miami. Inter Miami tanpa adanya Messi memang hanya batu kerikil saja di MLS. Sebab anak asus total Martino ini memang tak ada greget jika Lionel Messi tak bermain. Itu sudah dibuktikan sewaktu Lionel Messi cedera. Yang harusnya Inter Miami mampu mendapatkan dua gelar tahun ini, namun harus pupus saat Lionel Messi cedera dan Inter Miami harus rela menjadi runner-up di Piala Terbuka Amerika. Terima kasih telah menonton! Selain itu, saat tak adanya Messi, Inter Miami mengalami kekalahan terus-menerus. Dan itulah yang menyebabkan Inter Miami tak mampu melanjutkan laga MLS karena harus puas menjadi peringkat dua terbawah kali ini. Hal ini membuat Messi harus berpikir keras bagaimana membuat tim ini kuat. Sebab walaupun ada Messi pun, Inter Miami tetap saja terlihat keropos. Di musim depan, permintaan Messi tak main-main. Inter Miami disuruh mendapatkan back-back kuat untuk klinik pertahanan. Sebab memang dari awal masalah utama di Inter Miami adalah back yang klemar-klemar, yang membuat jumlah kemasukan Inter Miami cukup banyak. Messi meminta agar fondasi Inter Miami diperkuat agar tak memalukan lagi di MLS. Karena percuma bisa mencetak gol jika terus dibalas gol oleh lawannya. Memang, musim kemarin terlihat jelas bahwa pertahanan Inter Miami merupakan lini terapuh. Beruntung masih memiliki dark calendar yang sigap menjaga gawang Inter Miami. Dan Messi menyadari itu agar Presiden Inter Miami siap merodoh koceknya lagi untuk mendapatkan back-back berkualitas. Untuk saat ini kami hanya butuh sosok center back untuk menjadi jenderal di lini belakang. Karena rekor kemasukan kami sangat memalukan. Ungkap Lionel Messi Beckham siap turuti Lionel Messi Hal ini disanggupi Beckham sebagai Presiden Klub. Sebab Beckham juga merasakan hal yang sama di squad Inter Miami. Memang membutuhkan sosok jenderal di belakang. Beckham akan mencari back-back berkualitas agar Messi lebih tenang dalam bermain untuk Inter Miami. Sebab musim lalu, Messi memiliki tugas rangkap. Selain dirinya bertugas menjadi aktor penyerang Inter Miami, terkadang dirinya juga harus bermain sampai bawah untuk menutup lubang kosong para center back Inter Miami. Selain itu, hal ini diberikan Beckham agar Messi juga tak memutuskan hengkang ke klub lain. Pasalnya, jika terus seperti ini, Messi pastilah tak akan nyaman bermain dengan terlalu banyak peran yang dimainkan. Dan kenyamanan bermain harus didapatkan Messi di Inter Miami. Karena dengan usia yang tak lagi muda, akan menghabiskan tenaga Lionel Messi lebih cepat jika dipaksakan untuk bermain dengan banyak peran di lapangan. Terima kasih telah menonton! Nah, menurut kalian siapa nih sosok center back yang cocok dijadikan rekan Lionel Messi di Inter Miami, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!